Terima kasih. Eh, kalau kamu pembawa, aduh, benar-benar aku tuh pas ngeliat dia tuh tadinya tuh hati tuh kayaknya gak enak gitu. Begitu denger suara kamu tuh secuk, secuk, secuk. Tapi aku kesel sama dia. Apa? Aku tuh selalu kesel sama orang ganteng. Kenapa sih? Aku cuma ganteng kalau gak bisa dimilikin. Wah, terbang ini, terbang. Kurang satu. Parkiran panas lho. Serius banget. Iya, Pak. Oke, yang pasti seperti biasa kami akan membacakan berita terupdate untuk Anda. Dan berita pertama kali akan dibacakan oleh siapa? Saya sendiri. Akan udah ada. Maklum, ini kan host pengganti ya, Shay. Oke. Berita hari ini datang dari negeri Georgia. Seorang warga negara Indonesia bernama Hasan. Ternyata kaget memirsa. Kaget etika. Sedang jalan-jalan ke ibu kota negara Georgia. Tbilisi. Ini bener apa Taipo ini? Bener gak sih nih? Ini bener apa Taipo? Bener. Oh, bener-bener ya. Dan tiba-tiba ternyata pemirsa mendengar seorang pengamen yang sedang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wow. Dan pengamen tersebut terdengar sangat pasif menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil memainkan alat musik akordeon sebagai pengiringnya. Coba kita lihat, ini dia arkitelnya. Artikel. Coba, Eksan. Coba Eksan, coba Eksan, baca sayang. Bukan dibaca, bukan dibaca. Cuma tangkapannya, Eksan gimana nih? Dengar berita tadi. Turun bentar, naikin. Masa? Masa? Coba, Coba. Kalau lupeka makin turun, Eksan. Eksan, coba, coba. Kalau menurut kamu, kamu juga adalah salah seorang pengamen. Kapan kamu gimana? Pengamen tapi dengan lagu yang betul-betul memiliki makna dalam buat orang Indonesia. Wah, kalau aku sendiri kalau mungkin bawainnya mungkin bakal merasa tanggung jawab berat banget ya. Betul. Kayak, ini bukan lagu main-main, ini lagu sakral. Lagu nasional kita. Tapi takjub sih bisa lihat pengamen bawain lagu Indonesia. Apalagi negara orang lagi ya. Negara orang lagi. Betul. Makanya anak-anak muda, jangan dikit-dikit apa-apa. Sok ke bule-bulean, sok ke Western-Westernan. Mau nikah apa-apa, harus sama bule. Ngapain? Cintai pelotu-pelotu neginya. Kalau saya kan nikah karena ada motivasi, dikejar usia. Oke, silahkan tinggal. Oke. Masalah usia, masalah waktu. Langsung saja selanjutnya kami punya yang spesial. Untuk pemirsa semuanya, untuk meningkatkan mood. Kita semua di bulan puasa ini, kami punya video-video lucu untuk menghibur Anda semuanya. Untuk video yang pertama, silahkan kami, Lani. Yes, oke. Terima kasih. Ingat, malah deket loh. Selalu-alah ya, gue di studio, lo di lapangan gitu ya. Baik, rekan-rekan. Baik, terima kasih. Orang di sini, ya biasa aja kali. Terima kasih. Pertama-tama kami punya video kelucuan dan juga kegemasan tentunya dari anak-anak ketika membaca doa. Penasaran kan seperti apa sih lucunya anak-anak ini? Ini dia. Di bulan Ramadan ini, hantu-hantu kan pada dikurung ya. Eh, tapi kok sih Sabira malah ketemu hantu sih? Itu hantu beneran bukan ya? Kalau nggak takut sih, bohong aja nih. Ini bukan ayah, ini hantu. Hantu, hantu semuanya datang gula. Tidak. Tidak. Iya. Itu kan ayah ya? Ini hantu. Itu hantu. Kenapa tidak takut hantu? Tidak. Aku kan baca doa. Waduh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahummaillahi wa'alaikum. Allahummaillahi wa'alaikum. Allahummaillahi wa'alaikum. Allahummaillahi wa'alaikumma alamim. Oh, iya hantu. Aku bisa hantu. Aku sih mau dimakan. Tidak. 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 Ya ampun. Ternyata ayahnya Sabira lagi cosplay jadi poci, guys. Tapi Sabira kenapa malah bacain doa makan, ya? Udah deh, kita lihat video yang selanjutnya aja yuk. Lanjut. Selain ayahnya Sabira yang gagal ngeprank jadi poci, ada juga lho video dari Deddy yang kena mental gara-gara di komen sama anaknya. Check it out. Papak aku lumpuhnya langsung. Hei. Hei. Punya, 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 punya. ие. Haa. 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 Soil aku. Oke, papa nanti ganteng, papa nanti banyak uangnya. Amin, Nek. Udah ganteng banyak uangnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wakunya ada banyak uangnya. Kok doain biar papanya makin ganteng, malah baca doa buat tidur dan makan sih, Dek. Kelupaan ya. Gak apa-apa deh, yang penting kan usahanya ya. Oh iya, ngomongin soal yang bikin lupa ada juga nih. Si Otong yang kelupaan pas lagi pentas baca surat Al-Quran bareng temannya si Mali. Kok malah es moni sih, Tong? Lain kali kalau ikutan pentas, perbanyak latihannya, Tong. Biar gak banyak lupanya. Eneng, papa sendiri di bodybuilding. Eh, body sharing. Tapi video pertama, video ketiga lucu semua. Video kedua gua kurang pas deh. Kenapa? Itu ada yang botak, ku trauma. Tapi dimana-mana memang yang namanya anak-anak itu lucu. Tapi ada yang lebih lucu daripada anak-anak itu. Apa tuh? Anak-anak kita nanti. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Boleh ngasih boce-bose terbang? Apa? Eh, kurang hajar lho. Apa? Masa kamu bilang anak-anak kita nanti, terus dia bisingin aku. Bukan udah menopos dia. Dia luarnya doang ini gayanya. Soal ditokutokuin. Dalamnya emang udah sekejap. Tapi kamu lucu gak? Karena tadi waktu yang pertama tuh yang apa namanya. Dilakutin sama aku. Dilakutin, dia tuh sebenarnya udah ketakutan. Dilakutin, anaknya shock kan? Iya, bener-bener. Tapi, aduh lucu banget respon anaknya ya. Gimana, 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 gimana sih? Respon anaknya itu kayak... Eh, Miss Queen boleh gak pindah jam tayang agak-agak sore gitu? Kenapa? Yang jam segini gue mau ngerayu cowok keloi lagi nonton. Gue jadinya gak lalu masa gitu loh. Eksan, Eksan. Iya. Eksan punya cerita dari masa kecil, Eksan yang lucu dan memorable gak? Ada yang lucu gak? Selain kamu tentunya yang lucu. Waduh. Dan juga adorable. Dorable. Apa kamu? Kamu tuh masa kecil dimana? Jakarta, Bandung, dimana? Di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Di Sumatera. Kamu anak keberapa? Anak kedua dari empat saudara. Dari empat saudara. Ada ini gak hal-hal yang lucu yang pada kamu ingat pada saat kamu di Pekanbaru? Dulu tuh pernah. Tahan, tahan, tahan. Karena apa? Karena kita akan langsung ke video yang kedua. Ada. Ada mobilasi video-video tingkat laku Bunda-Bunda yang gak kalah memuaskan sama anak-anak yang tadi. Ini dia tema kelakuan Bunda-Bunda. Aktif ya, Bund? Si Dilan lari di GBK. Larinya lima putaran. Kalau lagi di jalan, harus taat peraturan ya rakyat tajir. Jangan malah niru kelakuan pengendara yang kayak gini nih. Duh lah, Bu Yanti. Lagian udah tau itu portal kereta lagi ditutup. Malah main dibuka-buka aja. Kan bahaya, Bu, kalau ada kereta lewat. Gak cuman Bu Yanti lho rakyat tajir. Ada juga nih yang ngelanggar peraturan pas lagi motoran. Ada buah hati yang nerabas portal parkiran waktu mau ke pasar bareng suami tersayang. Check it out. Ngadi-ngadi aja sih Bu Wati. Kasian kan itu Pak Yanto jadi ngejengkang kena portal parkiran. Pokoknya kalau lagi di jalan, harus taat peraturan deh. Kan buat keamanan kitanya juga. Apalagi kalau pakai helm, mesti pakai yang SNI. Jangan pakai helm yang modelan kayak gini. Keranjang mah dipakainya buat naruh belanjaan kalau lagi ke pasar ya, Bu. Bukan jadi helm buat motoran. Bisa aja nih kelakuannya Bu Neneng. Ngomongin soal kelakuan ibu-ibu yang suka ngelanggar peraturan pas lagi di jalan. Ada juga nih video-video lucu kelakuan ibu-ibu kalau lagi kondangan. Markisa, mari kita saksikan. Ingin berjumpa denganmu. Walau sekedar di mimpiku. Walau sekedar di... Ya ampun Bu, bener-bener ya. Pasti si ibu anggota grup Karawita nih. Alias kelompok para wanita yang tak mau rugi saat kekondangan. Lanjut. Selain gak mau rugi, ada juga nih bunda yang pas lagi kekondangan tapi dandannya gak main-main. Namanya Bu Kodija. Cekidat. Ya ampun Bu, itu perhiasannya banyak banget ya. Itu bawa perhiasan buat kekondangan apa mau sekalian jualan ya bun? Next, ada juga nih kejadian waktu di kondangan yang gak kalah wadidaw. Coba kita cekidat ya. Ya ampun Jeng, sungguh malangnya nasibmu. Bukannya di sawer duit malah kesiram air. Gak apa-apa lah ya ngitung-ngitung sekalian mandi biar seger. Namanya juga the power of emak-emak. Plang kereta, plank parkir, pokoknya trabas. Semuanya. Itulah emak-emak kadang-kadang kan emak-emak gak ada yang bisa lawan ya kain gitu. Jadi ada rencana gak pengen menikahi emak-emak? Jangan nek! Jangan selawat mama! Masa biar gak panas pake kursi. Kan ada elen, ada juga payung. Tapi juga pake payung jangan payung yang biasa. Payung yang bisa melindungi kita dari segala suasana. Payung apa itu? Payung hukum. Terus kalau berharap gue menjawab apa? Gak usah dijawab gak udah dipanggap. Kalau gue salah jawab, gue takutnya gimana-gimana. Gue gak jawab, gue gak perform disini. Oke, sekarang kita punya nama-nama pemenang. Siapa nih, San? Nama pemenangnya, San? Untuk challenge yang udah dilakukan. Bukan pemenang, tapi... Oh, challenge-nya. Kandidat. Karena nanti kita akan punya kandidat lainnya yang akan dipertarungkan di segmen akhir. Wow, ada siapa? Kandidat yang pertama ada Fitrianin, 1009. Yes, kita lihat dulu fotonya ya. Ini fotonya nih. Nih, kalau Fitrianin, 1009. Dan kalau Xan, 1001. Wow. Masih buka gak ya? Oke, itu adalah salah satu kandidatnya ya. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana. Abis ini kita masih akan terus-terusan lagi. Tetap di... Ramadhani Mitri. Terima kasih. 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 Terima kasih.